Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Pada kesempatan pagi hari ini Tim YTBH Sekarwangi beserta Putra Taruno Singojoyo Berkesempatan untuk mengunjungi Makam seorang leluhur desa Kajar Tengguli Desa Kajar Tengguli, Prambon Sidoarjo Yang menurut historinya, yang menurut sejarahnya Berkaitan erat dengan desa Singopadu Yang kapan hari kita review di video yang sebelumnya Bagaimanakah kelanjutan video kita hari ini Di Makam Mbah Kajar Tengguli Mari kita saksikan selanjutnya Baik kawan Kita sudah sampai di Makam Mbah Kajar Tengguli Atau Mbah Keramat Beliau Adalah Sesepuk Ada Histori Berkelanjutan Dari desa Singopadu Yang kita review kapan hari Kita akan Mencari sebuah Sejarah Dari sebuah Yang bisa dikatakan Mediasi Dari sini Semoga kita mendapatkan banyak informasi dari sini Langsung aja Prosesi akan segera kita laksanakan Namun sebelumnya Kita akan soan dulu Berdoa untuk para leluhur Termasuk Mbah Tengguli sendiri Al-Fatiha 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 Teman-teman dari PTSJ tadi Sudah soan ke Mbah Keramat Mbah Tengguli ini Nah Mohon sedikit penjelasan Tentang Mbah Keramat ini sendiri Ya jadi Mbah Keramat disini Untuk Menilikkan secara Mbah Keramat Dinamakan kekeramatan Jadi Untuk penelusuran selanjutnya Disini adalah Sebenarnya adalah Mbah Trengguli Yang dimana Beliau ada hubungannya dengan Singopadu Yang telah Ditahlukan oleh Mbah Nogojoyo Sentiko Yaitu alias Undennya Singopadu Atau Punjernya Deso Singopadu Ataupun Unyeng-Unyengnya Deso Seperti itu Jadi disini adalah Mbah Trengguli Jadi disini adalah Mbah Trengguli Bawasannya Mbah Trengguli pun Makamnya itu Sangat bagus sekali Terawat Sangat mengingat Leluhurnya disini Bagaimana dengan Singopadu? Ya Allah Allahu'alam Kita tidak boleh Yes Nanti kita lihat saja bagaimana Perbedaan antara disini Dengan di Desa Singopadu Dan ini kita Mengawali di Mbah Keramat ini Atau di dalam sebutan sejarahnya Di Desa Singopadu Adalah Mbah Trengguli Sesepuh Bagian Selatan Mbong Kidul Singopadu Desa Singopadu Jadi seperti Ini benar-benar leluhur saya ini mas Oh iya Saya bagian lor Tiap-tiap Ya Yautibia Sekarwangi Tetap ikuti terus Misteri Jejak Penelusuran Sejarah Di channel Yautibia Sekarwangi Terima kasih Baik kalian kawan Kawan-kawan TBI Hayat Sekarwangi Kita sudah Habis soan dari Makam Atau petilasan Makam atau Pesaraian dari Mbah Trengguli Atau Mbah Keramat Kita akan melanjutkan perjalanan Menuju ke Punden Atau petilasan dari Mbah Trengguli Dan juga kita mau ke Tempat dimana Ada pohon Yang pohonnya itu sama Dengan di desa Singapati Yaitu mungkin juga Pionggo Deso Dari desa ini Dan pohonnya itu Benar-benar sama Di sana Sama dengan yang ada Di desa Singapati Baik langsung aja kita lihat Ke tempatnya Yang berada di desa Kajar Trengguli Prambon Sidoarjo Dimana disini Ditunjukkan bahwasannya Ada sebuah peninggalan Peninggalan Batu Andesit Yang diperkirakan Oleh sejarawan Bahwa Batu Andesit itu Sekitar eranya Doho Kediri Hingga Singosari Dan di sebelah kanan kita Ada sebuah pohon asem Dimana Sebuah pohon yang sama Dengan Pohon yang ada di Piangga Desa Singapati Kecamatan Tulangan Sidoarjo Baik langsung saja kita Lihat di pohon Piangga Desa tersebut Ayo kawan-kawan Pengdiri Baik kawan, kita sudah sampai di Piongo Deso Agak serem sih Agak serem nih Auranya agak itu Baik kawan-kawan tolong untuk salam dulu Mungkin silahkan Baik kita sudah sampai di Piongo Deso Desa Kajar Tengguli Prambon Sidoarjo Dimana ada kemiripan atau kesamaan Disini dengan pohon yang ada di Piongo Deso Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Sidoarjo Sama-sama pohon aseng Tapi disini lebih baik daripada Singopadu Karena disini Kelihatan bahwasannya Meskipun ala kadarnya Tapi seenggaknya disini Mereka masih dihormati Sampai jumpa di video selanjutnya Memang ada kemiripan mas ya dengan desa Singopadu mas ya? Oh iya disini memang sangat mirip sekali Di Angga Desa di Kajar Tengguli Dan di desa Singopadu pula Jadi ada keterkaitan Itu tadi kita lupa untuk Mengencek lokasi Yang dimana petilasannya Mbah Tengguli Atau Mbah Keramat Dan disitu pula ada peninggalan salah satu suatu Suatu andesit ya? Iya Suatu andesit Iya disitu tadi Kita belum cek disitu Jadi kita akan melanjutkan Disitu kita akan menilik dan melihat-lihat Setelah ini kita akan melanjutkan Masih di perjalanan tertentu Jadi ini merupakan salah satu bukti Dimana Piangga Desa Yang mempunyai kesamaan Antara Singopadu sama Kajar Tengguli Iya sangat benar sekali Jadi kita di episode kedua ini Di channel Youtube Yo! TVH Kerwangi Kita akan mengulas sedikit demi sedikit Untuk kejelasannya Wallahu alam bisawab Karena kita manusia biasa Beriktiar, berusaha Dan mempelajari Dari apa yang sudah terjadi Ya Mas Andri Sebagai keselanjutannya Untuk lanjut ke petilasannya Kita lupa belum cek tadi Lalu kita akan lanjut ke sungai Yang berhubungan dengan Desa Singopati Di desa Kajar Tengguli ini Kejamatan Prambun, Sidoarjo Ya Mas Andri Ya Habis ini kita Untuk mencari kebenaran Mungkin Ya kalau kebenaran Wilih Tuhan lah Seenggaknya Akses untuk Mbak Tengguli dari Desa Singopati Tulangan, Sidoarjo Ke Prambun ini Kita Akan cari Aksesnya Melalui Sungai pada zaman itu Ya langsung aja Kita lanjutkan perjalanan Mas Jido Ya mari kita ke petilasannya Siap Langsung aja Kita ke sana Mari pemerintah Jido Biasa Karwangi Di sini Batuan Andesit Yang diperkirakan Diperkirakan oleh Para sejarawan Bahwasannya Batuan Andesit Seperti ini Itu Eranya Sekitar Doho Kediri Hingga Singosari Seperti ini Kemungkinan besar Mungkin Di bawah sini Ada Seperti Umpak batu besar Atau bagaimana Kita juga Belum tahu Kebenarannya Tapi saya rasa Mungkin dari mata batin Di dalam sini Di bawah sini Ada batu yang lebih besar Untuk umpak Buat bah Terengguli Bersemedi Atau Berritual yang lain Dan Berhenti Benaranku Berat 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 Ini penyusuran sungai yang ada keterkaitannya tembus dengan desa Singapadu, Kecamatan Tulahan Sidoarjo. Mas Yudha, silakan. Ya, jadi di desa Kajar Tengguli, di sini. Sungai ini, walaupun kecil, tapi ada hubungannya tembus sama desa Singapadu. Dan di desa Singapadu sendiri, beberapa orang mengatakan sungai di Singapadu itu tembus, mengalir sampai desa Kajar Tengguli, Kecamatan Prambun. Dan di sinilah sungai yang ditemukannya. Jadi kita akan bermediator di desa kita sendiri. Dan di sini, kita akan mengambil satu sepenggal tanah liat yang ada di sungai ini. Agar nanti di mediatorkan, nanti bisa mendapatkan informasi Bismillahirrohmanirrohim. Dengan izin Allah, semoga berhasil. Begitu Mas Andri ya? Siap. Kita langsung direkam saja, enggak apa-apa. Kita mengambil tanah dari sini. Kita akan diambil untuk mediasi di sana. Sama Mas Andri. Yang Mas Andri kita ambil sebelah mana. Langsung berinteraksi ya. Langsung tinggal yang enggak apa-apa. Bagian kawan-kawan ada yang menunggu sepeda ya. Siap. Mengawasi sepeda. Jadi ini tanpa rekayasa ya. Langsung kita sama Mas Andri. Dan di sini adalah sungai yang tembus sampai desa Singopadu. Sungai di sini. Kita lihat Mas Andri sedang berinteraksi. Sekarang lebih dekat. Sudah dari segitanya. Selamat menikmati. Mas, nanti ambil sedikit air sungai ini Mas ya? Iya. Bisa ditunjukkan tanah. Cuman sedikit tanah. Kemungkinan nanti bisa memberikan informasi untuk Kita mediasi di tempat kita nanti. Iya. Ketika tanah sudah diambil, Kita akan mengambil sedikit airnya. Di jalan ini, Di jalur ini, Ini tembus sampai petilasan. Petilasan Mbak Kajar Tengguli. Petilasan Mbak Tengguli. Dan unden. Ini tembus nih, jalur ini. Jadi kita mengambil sedengkal tanahnya dan airnya di sini, Di sungai ini. Tepat sekali. Karena... Itu center Mas. Jalur ini tembus sampai petilasan tadi. Dan piangga desa. Yang ada di desa Kajar Tengguli. Nah, itu kan piangga desa itu. Pohon yang itu. Bisa di zoom mungkin, Didekatkan sedikit. Ya, sudah. Cukup. Kita akan melanjutkan Ke desa kita sendiri. Desa Singopat Tentu Cinta. Dan saya sendiri, Saya tidak sombong atau tidak apa. Saya juga Meneliti Dan menguri-nguri Budaya Ataupun sejarah Desa Singopat Tengguli. Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Hanya saya dengan bantuan dan dengan Tim Putra Taruno Singojoyo. Tidak ada Perangkat desa Yang membantu Pemuda-pemuda yang lain. Hanya saya dan Kru Putra Taruno Singojoyo. Saya merayu dengan siapa saja pun Tidak ada yang merespon. Saya pribadi Bineka Tunggal Ika Cinta Tanah Air Mencintai desa kita sendiri. Oke, cukup. Kita akan melanjutkan di sana Bersama Rekan-rekan Putra Taruno Singojoyo. Tetap di YUTBH Sekarwangi. Tim Burung Hantu Sekarwangi. Kita Sudah sampai di Jalan Terengguli Desa Singopat Tentu Tulangan Sidoarjo. Sungai ini yang tembus dari Desa Kajar Tengguli Kecamatan Prambon Sidoarjo tadi. Kita akan ambil airnya sedikit Untuk sampel. Jadi Airnya itu Benar-benar Tembus dari sana Atau tidak. Baik, Mas. Di sini saja, Mas Andre. Pakai tanah ini sama saja, kok. Nah, yang di sini. Jangan di satu padukan, ya. Jangan dijadikan satu. Dibedakan tempat yang beda. Sepertinya benar-benar Gatok, Mas. Energinya tidak penturan. Mas, tolong ambilkan daun, Mas. Bikit, Mas. Jangan di satu padukan. Nanti penyatuan energinya Kontras apa bersih nambung. Kita pembuktian nanti di sana. Itu kawan kita. Mas, siapa namanya? Dia mengambil daunan untuk. Ini Mas Andre sudah Berinteraksi Dengan zat tanah Di desa Singopatu Jalan Trengguli Yang dimana Sungai ini akan berhubungan dengan Apakah Bersinergi dengan Yang ada di desa Kajar Tengguli Kejamatan Perampun Yang kita akan Melihat hasil dari Explore selanjutnya Pembuktian selanjutnya Ya, Mas Andre Sudah dapat Kita kumpulkan sedikit energi di sini Nanti kita cocokkan Bahwasannya energinya sama atau enggak Dengan yang ada di sana Ya, kita lihat dulu Mas Andre Pembuktiannya Ya, ini Kita bunuh kembali Oke, oke Kita lanjut ya Halo, Mas Yang Men Balik lagi di YOTB Haskarwangi Kita lagi berada di Area Kekuasaannya Mbak Bajor Putih Mas ya Iya, lah Ya Sekitaran Ini Mas ya Ini dulu itu namanya Lom Mas Kalau itu dulu Oh, ada lomnya Lama ada Mas Ini kan pelataran yang agak Agak lebar Itu dulu buat kendurean-kendurean Buat di sini dulu Iya Iya Memang banyak sekali Yang mengatakan seperti itu Ada pinta tempatnya Sudah di Rehab Atau bahasa kasarnya Sudah dihancurkan Jadi Itu bukan direhab Mas itu Mas Dibuang itu Dibuang Jadi Manakala orang-orang itu Sudah tidak Mengenal Antara Mana budaya Yang Peribumi Jawa kental Dianggap itu Sebanyak Sebuah pohon Dan diartikan Dengan alir-aliran Baru itu Seperti Sirikan itu Serik Serik Sembarang Serik Langge Bagaimana ini Padahal itu Mempunyai makna Simbolisme Filosofi Yang Arti Yang sangat Mendalam Jadi Sangat memprihatinkan Sekali Singopadu ini Desa Singopadu Yang tercinta ini Jadi Ya sampai Hampir Tidak tahu Mana ini Jelasnya Cuman Dulu disitu Ada peninggalan Belanda Seperti Seperti Pompa Iya Pompa Kalau Gak Salah Sebelah Sini Pompa Peninggalan Sekarang Udah Gak Ada Jadi Saya Melihat Warga Singopadu Disini Sangat Kurang Memprihatinkan Jadi Sangat Kurang Mencintai Budaya Peninggalan Sendiri Peninggalan Sendiri Bagaimana Ini Saya Juga Heran Sebagai Generasi Penerus Ini Kepaten Obor Seperti Itu Sampai kita Tentang Nenek Moyang Kita Aja Kita Tidak Iya Tidak Ada Yang Disalahkan Tapi Sebenarnya Ada Yang Disalahkan Cuman Saya Gak 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 Menyebut Merk Entah Kalau Merknya Kongwan Atau Biskuat Gak Apa-apa Kalau Makan Biskuat Insya Allah Kemasukan Kodamacan Jadi Ya Waguli Newek Keves Ngarai Lambiku Ngeves Saya Tidak Mau Berkata Apa-apa Tentang Keselan Yutannya Cuman Memang Disini Kekuasaannya Mbak Bajul Putih Musuhnya Mbak Trengguli Yang Mencetat Sampai Kecamatan Prambun Sana Karena Dikalahkan Oleh Mbah Nogo Joy Sentiko Yang Pundennya Berada Di sebelah Kanan Saya Disini Karena Berhubung Berasa Tepu Landep Apalagi Jeblok Seperti Ini Masa Mana Gatel Gatel Ini Sampai Merah Semua Gatel Gatel Liar Jadi Pundennya Pun Punjernya Deso Unyeng Unyeng Deso Ini Gak Kerawat Disini Tengah Tengah Sawah Mbak Nogo Joy Sentiko Sedangkan Mbak Wono Joy Singo Joy Yang Ada Disana Itu Hanya Penerus Desa Ya Seperti Mana Ya Ya Kalau Hidup Ini Seperti Diambil Enaknya Sendiri Jadi Untuk Kemakam Punden Punjernya Desa Singopadu Nah Itu Mas Rizal Diangkat sedikit Ada pohon Di tengah-tengah Kelihatan Dari kamera Ya Ya Gak Apa-apa Ya Gak 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 Jadi Jadi Sangat Memperhatinkan Sekali Saya Juga Ingin Bersedih Tapi Tidak Bisa Menangis Ya Ya Beginilah Saya Malah Lebih Condong Untuk Ketawa Mas Oh 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 Ketawa Tambah Mbak Kita Dulu Kalau Kalau Anda Masuk ke Spiritual Mereka Itu Mereka Ketawa Oh Kok Isok Kutuku Ingin Aku Kutuk Ketkel Hujannya Heran Sampai Mas Ya Begitulah Saya Juga Ingin Tertawa Tapi Lima Menit Lagi Jadi 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 Disini Wilayah Jadi Kita Tidak Mau Membuktikan Mediumisasi Disini Karena Disini Kekuasaannya Mbak Bajul Pukti Dia Sangat Kontras Sekali Dengan Mbak Trangguli Jadi Disini Kita Membawa Batu Yang Berenergi Dari Makam Nyambat Trangguli Jadi Kita Tidak Berani Bermediumisasi Disini Karena Disini Wilayah Mbak Bajul Putih Jadi Takutnya Bentrok Kalau Percaya Tidak Percaya Tidak Apa-apa Anda Silahkan Dali Mulai Pucuk Sana Sampai Pucuk Sana Ya Digencingi Semua Insya Allah Pasti Lihat Tapi Saya Tidak Menyarankan Saya Tidak Mengusurkan Tidak Ada Unsur Menekan Untuk Memaksa Percaya Atau Tidak Yang Terpenting Ya Anumu Hilang Entah Apa Itu Konjoran Atau Selondoran Sahabat Saya Sangat Bingung Disitu Oke Kita Lanjut Tetap Di Yau TBH Sekarwangi Dan Putra Taruno Singo Jaya Tetap Di Channel Kita Baik Yau TBH Sekarwangi Tiba Saatnya Kita Mediumisasi Untuk Membuktikan Kesinkronan Energi Antara Tanah Liat Yang Sudah Kita Ambil Di Sungai Di Desa Kajar Tengguli Prambon Sidoarjo Dengan Yang Ada Di Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Sidoarjo Adakah Kesinambungan Energi Dari Kedua Tanah Dan Air Yang Kita Satukan Dengan Kita Membawa Sebuah Alat Punjer Yaitu Batu Pilihan Dari Makam Mbah Tengguli Mas Mediator Silahkan Untuk Mas Yudo Saya Mohon Dibantu Mas Silahkan Mas Kali lagi Mohon Bantuan Mohon Bantuan Doa Dari Kalian Semua Untuk Para Penonton Semoga Kita Berhasil Menguak Energi Kesinambungan Energi Yang Ada Desa Desa Kajar Tengguli Prampon Sidoarjo Dengan Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Sidoarjo Mas Ini bersama Mas Andre Sudah Menyiapkan Beberapa Media Yang Terima Di Tengguli 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 Ini tanah yang kita ambil dari desa Kajar Tengguli Oh dari sungainya Iya kita eksplorasi tadi energi yang dari sana Dan kita ambil sedikit energi yang dari desa Kajar Tengguli Prambon Sidoarjo Dari sungai Iya dari sungai Iya dari sungai desa Kajar Tengguli Nah untuk yang ini tanah yang dari desa Singopadu Kecamatan Tulangan Sidoarjo Di sungai yang sebelah selatan tadi Iya dekat jalan Tengguli Iya betul sekali mas Nah untuk batu ini batu punjir yang akan saya jadikan pamit atau Pinayung untuk ritual kita kali ini Karena ini batu saya ambil energi dari makam beliau sendiri yaitu Mbah Tengguli Atau Mbah Kramat di desa Kajar Tengguli Iya betul mas Ini bersama kru kru dan kawan-kawan curahkan base Ya sebentar ini mediator sudah siap Tidak ada rekayasa ataupun bohongan ataupun yang unik Untuk teman-teman yang ada disini semua Ya sebentar sebentar ini apa Tolong doanya Mas ini apa ini Dijelaskan dulu Ini minyak untuk pancingan penambahan energi dia mas Ya jangan tertawa mas ini sungguhan ini Ya mohon maaf karena mas handir terapa tapi ini enggak ada rekayasa kok sungguhan ya Transfer energi mas Ini mas RG bisa berbicara ya Mulai memasukkan suatu makhluk dari dimensi lain Karena mediator tidak mau kelihatan wajahnya Bukan termasuk kena corona ini Katanya malu Ini energi yang dari barat dulu mas ya Yang dari desa Kajar Tengguli dulu mas Iya Allah Dari sungainya Sungai Rasulullah Rasulullah Allah Assalamualaikum 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 Panjenengan Saking kundi Dari mana mas handir bisa jelas ya Dari kulon Dari kulon Dari kulon Asamualaikum Dari kulon Dari? Terima kasih telah menonton!